Peringatan Hari Air Dunia ke-30 dan Hari Sungai Nasional ke-11 dipusatkan di Provinsi Jambi. Ini menjadi momentum bersama untuk membersihkan air sungai Batanghari yang kondisinya mengkhawatirkan. Peringatan Hari Air Dunia ke-30 dan Hari Sungai Nasional ke-11 tahun 2022 digelar di Jambi dan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Al-Haris mengajak seluruh masyarakat Jambi peduli terhadap pencemaran yang terjadi di Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang kini kondisinya mengkhawatirkan. Kita mulai melangkah dengan pemain hari air dunia ini, hari sungai dan juga diantara rumah suara Sumatera. Kita berharap, apa pun tema kitanya penting, hati kita, kita ingin butuh agar Sungai Batanghari kita ini bersih. Kita masuk juga sungai-sungai lain yang melalui kota hari. Karena kalau kota hari ini bersih, sungai lainnya juga sama. Peringatan Hari Air Dunia ini berkolaborasi dengan acara Temu Teater Mahasiswa Nusantara di Gor Kota Baru Jambi yang dihadiri mahasiswa dari 25 provinsi. Artinya kalau air ini tidak dipelihara, itu akan mengganggu ekosistemnya. Seperti itu, jadi setiap tahun kita selalu dihormatkan. Itu tujuan-tahun. Dan kali ini, dan berasa apa yang kita ada, kalau berkolaborasi dengan temuti atas nusantara, temanya juga itu, temanya tentang air. Para mahasiswa juga menanam 100 bibit pohon di Candi Kedaton, kompleks percandian Muaro Jambi. Dari Jambi, Rifki Hasibuan, ANYUS melaporkan.